Peristiwa-peristiwa penting sebelum tragedi G30 SPKI Sumber berita dari Kumparan.com Insiden G30 SPKI menjadi sejarah yang kelam untuk bangsa Indonesia hingga kini. Tragedi tersebut juga menjadi isu yang sensitif di kalangan masyarakat. Pasalnya, G30 SPKI menjadi salah satu peristiwa yang menimbulkan banyak korban. Namun sebelum terjadinya insiden berdarah pada tanggal 30 September hingga tanggal 1 Oktober tahun 1965 itu, terdapat beberapa peristiwa penting yang muncul di Indonesia. Peristiwa-peristiwa sebelum G30 SPKI ini juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah kelam Indonesia. Untuk mengetahuinya, berikut peristiwa-peristiwa sebelum G30 SPKI. Pemberontakan Madiun Sebelum terjadinya G30 SPKI, muncul pemberontakan yang dipimpin musuh pada tanggal 18 September tahun 1948 di Madiun, Jawa Timur. Pemberontakan ini dijalankan dengan tujuan utama untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Pemberontakan ini juga disebut akan mengganti dasar negara Pancasila dengan paham komunis. Namun pemberontakan ini dapat digagalkan. Perjuangan rakyat semesta Selain pemberontakan Madiun, terdapat insiden permesta yang dipimpin Syafruddin dan Vence Sumual pada tahun 1957 sampai tahun 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini muncul karena pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang dan pemerintahan sentralistis. Hal tersebut membuat pembangunan di daerah menjadi terabaikan, serta memunculkan anggapan ketidakadilan. Karena itu, permesta hadir dengan tujuan untuk memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Isu Dewan Jenderal Sebelum meletusnya peristiwa G30 SPKI, terdapat sejumlah isu yang beredar mengenai adanya Dewan Jenderal. Dirangkum dari berbagai sumber, isu yang beredar adalah Dewan Jenderal berisikan sejumlah anggota dari Jenderal Angkatan Darat. Para jenderal itu disebut-sebut sedang merancang misi untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Namun isu tersebut hingga kini masih menjadi misteri, karena tidak diketahui secara jelas kebenarannya. Dokumen Gilkris Dirangkum dari berbagai sumber, dokumen ini berasal dari telegram Duta Besar Inggris di Jakarta. Dokumen Gilkris konon akan dikirimkan kepada kantor Kementerian Luar Negeri Inggris. Dokumen Gilkris juga menjadi isu yang menyebar menjelang insiden G30 SPKI. Pesan telegram yang berasal dari Duta Besar Inggris di Jakarta itu, mengarah pada rencana gabungan intervensi militer AS Inggris di Indonesia. Selain itu, dokumen tersebut juga diketahui sering digunakan untuk mendukung argumen keterlibatan Blok Barat dalam menggulingkan pemerintahan Soekarno di Indonesia. Seperti isu sebelumnya, dokumen Gilkris ini juga masih menjadi misteri sejarah. Terima kasih telah menonton!